Halo semua, saat ini saya akan menjelaskan tentang aquaponik. Ada beberapa metode aquaponik yang berkembang di Indonesia. Tapi yang paling simple dan mudah untuk diterapkan adalah metode rakit atau apung seperti yang kita lihat di sebelah saya ini. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Mari kita lihat video selanjutnya. Step pertama, siapkan bahan dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Terima kasih telah menonton! Step kedua, lakukan pengukuran kolam yang akan digunakan untuk pembuatan aquaponik sistem rakit atau apung. Untuk luasan media aquaponik, maksimal 25% dari luasan kolam. Step ketiga, pilih arang dengan ukuran 2 sampai dengan 3 cm. Apabila ada arang yang berukuran besar, bisa dilakukan pemotongan. Arang yang digunakan harus searang kayu. Step keempat, lakukan pencucian pada arang yang sudah dipilah menggunakan air bersih. Step kelima, lakukan pencucian terhadap keranjang yang akan digunakan sebagai media. Step keenam, rangkai pipa ukuran 1,93 meter dengan sambungan L di kedua ujung pipa. Setiap ujung pipa diamplas terlebih dahulu hingga cukup halus, sehingga memudahkan untuk disambungkan dengan sambungan paralon. Step ketujuh, sambungkan pipa ukuran 19,5 cm pada sambungan L. Step kedelapan, rangkai sambungan T pada kedua sisi ujung pipa ukuran 19,5 cm. Step kesembilan, rangkai pipa ukuran 1,93 meter yang lain dengan sambungan T di kedua ujung pipa. Step kesepuluh, sambungkan pipa ukuran 19,5 cm pada kedua sisi sambungan T. Step kesebelas, rangkai pipa 19,3 meter yang lain dengan sambungan L di kedua ujung pipa. Step kedua belas, rangkai pipa ukuran 1,93 meter yang sudah terpasang sambungan L di kedua ujung pipanya dengan rangkaian pipa yang sudah dibuat sebelumnya. Step ketiga belas, agar sambungan setiap pipa lebih kuat, lakukan pengeleman pada setiap sambungan. Step keempat belas, letakkan keranjang pada rangkaian pipa yang telah dibuat sebelumnya. Dengan menyesuaikan ukuran kolam yang digunakan, yaitu 3 x 3 meter persegi sama dengan 9 meter persegi. Jadi, luas rakit sama dengan 9 meter persegi x 25% sama dengan 2,25 meter persegi yang akan terbagi menjadi 2 rakit. Maka, setiap baris rangkaian rakit apung akan berisi 7 keranjang, sehingga pada seluruh rangkaian rakit apung akan berisi 14 keranjang. Setiap keranjang diikat pada rangkaian pipa menggunakan rivet sebagai penahan posisi. Step kelima belas, setelah rangkaian aquaponik sistem apung selesai, Masukkan arang ke dalam keranjang hingga memenuhi 3 perempat bagian keranjang. Step ke enam belas, masukkan rangkaian aquaponik sistem rakit atau apung ke dalam kolam. Step ke tujuh belas, saat rangkaian sudah diapungkan di atas kolam, kita bisa mulai menanam bibit sayuran. Untuk sayuran yang bisa diaplikasikan di sistem ini, harus merupakan jenis sayuran yang tahan rendahkan air, di antaranya kampung dan selaya air. Step ke delapan belas, tebarkan benih ikan pada kolam yang sudah terpasang aquaponik sistem rakit atau apung. Dengan cara, wadah benih ikan diadaptasikan terlebih dahulu ke dalam kolam selama 5 sampai 10 menit. Penebaran benih yang baik dilakukan pada pagi atau sore hari. Ikan yang dapat diguridayakan pada teknik aquaponik ini diantaranya, lele, nila, patin, emas, dan gurame. Step ke sembilan belas, hal pertama yang perlu dilakukan setelah penebaran benih ikan adalah pemberian pakan. Pemberian pakan pada ikan dilakukan sebanyak 2 kali sehari dengan dosis 3 sampai 5 persen dari total biomas. Step ke dua puluh, untuk perawatan tanaman atau apabila ada yang daunnya terdapat hama putih-putih dan menempel, maka dapat dilakukan penyemprotan cairan herbal yang terbuat dari 500 gram daun minggu yang digendar bersama air bersih 500 ml. Step ke dua puluh, pada tanaman kangkung dan selada dapat dipanen setelah 15 sampai 20 hari setelah penanaman. Namun, untuk kangkung dapat tumbuh kembali dan dapat dipanen selanjutnya, bisa dilakukan setiap 7 sampai dengan 10 hari. Step ke dua puluh dua, untuk waktu panen ikan dapat dilakukan setelah 2 setengah sampai 3 bulan dari penebaran benih. Step ke dua puluh tiga, setelah ikan dan sayuran sudah dibersihkan, baru siap untuk dikemas atau diolah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah produk akuponik, yaitu ikan yang sehat dan sayur organik. Bagaimana kita tahu itu sehat? Yuk kita coba nikmati dengan ini. So, hidup sehat itu simpel kan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! menonton!